Hai hai hai, salam jumpa lagi dalam program Travel Story Katolikpedia. Sahabat Katolikpedia, ada kabar baik nih buat kamu. Hari ini, 3 Juli 2021, Bapak Suci telah menunjuk Romovitus Rubianto Solisin SX sebagai uskup baru keuskupan Padang. Puji Tuhan, setelah mengalami Sedefakante selama hampir 2 tahun, akhirnya keuskupan Padang punya gembala yang baru. Nah, ngomong-ngomong soal gembala yang baru nih, ada baiknya kita kenalan dulu. Mungkin sebagian dari kita belum begitu kenal, atau bahkan tidak mengenal sama sekali siapa Romovitus Rubianto Solisin SX. Berikut ada 6 fakta penting tentang Munsunyur Vitus Solisin SX yang harus kamu tahu. Munsunyur Vitus lahir di Semarang pada 15 November 1968. Saat ini, usia Munsunyur Vitus memasuki 52 tahun. Wah, masih muda ya. Alumni Seminari Santu Petrus Canesius Mertoyudan ini menyelesaikan studi filsafatnya di STF Dreyarkara, lalu melanjutkan studi teologi di Universitas Senata Dharma Yogyakarta. Imam yang biasa disapa Romo Rubi ini menerima tabisan imamat pada 7 Juli 1997. 24 tahun kemudian, setelah resmi menjadi imam gereja Katolik, ia ditunjuk Bapak Suci sebagai uskup keuskupan Padang. Pada 1997, di tahun yang sama setelah ditabiskan menjadi imam, Romo Rubi melanjutkan pendidikan lisensiat di bidang kitab suci di Institut Kepausan Roma hingga tahun 2001. Kurang lebih 4 tahun ia menggumuli kitab suci dan selup-belupnya. Selain sebagai imam, Romo Rubi juga seorang dosen. Tercatat bahwa sejak 2013, ia sudah menjadi pengajar di STF Dreyarkara. Romo Rubi juga pernah menjadi pengajar di dua tempat sekaligus, yakni STF Dreyarkara dan Seminari Tinggi Bandung dari tahun 2001 hingga 2007. Status akademik yang disandang Romo Rubi sebelum ditunjuk menjadi uskup adalah seorang dokter kitab suci. Gelar dokter ini ia raih di Universitas Kepausan Gregoriana Roma, Itali. Kamu pernah dengar Serikat Safarian? Jika belum, maka ini saatnya. Monsunyur Vitus Solisin S.X adalah imam dari tarekat misionari Safarian yang didirikan oleh Santo Guido Maria Conforti pada tahun 1895 di Parma, Italia. Tugas terakhir Monsunyur Rubi, selain sebagai dosen kitab suci, ia juga menjabat rektor sekolah stikat Serikat Safarian. Dengan terpilihnya Monsunyur Vitus Rubianto Solisin S.X sebagai uskup keuskupan Padang, maka akan ada dua rubi dalam jajaran uskup-uskup Indonesia. Yang pertama, Monsunyur Rubi uskup keuskupan Agung Semarang. Lalu, Monsunyur Rubi uskup keuskupan Padang. Wah, umat bakal dibuat bingung nih, hehehe, kira-kira siapa ya yang mau berganti nama panggilan? Bagaimana menurutmu? Komen di bawah ya. Itulah sejumlah fakta penting tentang Monsunyur Rubi Solisin S.X uskup baru keuskupan Padang. Mari, doakan Bapak Uskup agar selalu tangguh dan kuat dalam mengembalakan umat Kristus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.